Orang disana tuh bener-bener friendly, sopan TNU atau National Taiwan Normal. Lah, yes, ada guys. Namanya HES atau Hawaii. Halo semuanya, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang sekolah bahasa di Taiwan. Aku merasa video ini tuh bakal panjang, jadi aku bakal bagi video ini jadi dua ya. Bagian pertama adalah general information, yang kedua adalah personal experience aku. Yang general info, aku bakal bagi videonya jadi lima pertanyaan. Yang pertama adalah kenapa aku pilih Taiwan, yang kedua adalah gimana cara pilih sekolah di Taiwan, yang ketiga adalah apakah ada beasiswa untuk sekolah bahasa di Taiwan, yang keempat gimana cara aku daftar sekolah di Taiwan, dan yang kelima adalah gimana cara aku apply visa ke Taiwan. Jadi background sedikit dulu aja, aku pernah sekolah bahasa di Taipei di tahun 2017 ke tahun 2018, jadi satu tahun ya guys ya. Jadi FYI aja, mungkin beberapa informasi di videoku kali ini tuh gak terlalu updated, tapi jangan khawatir, aku bakal kasih beberapa linksnya di description box di bawah, supaya kalian bisa cek lagi aja, siapa tau ada yang lebih update lagi ya. Oke, karena aku merasa video ini tuh bakal lama, aku bakal kasih timestamp ya di description box di bawah, atau di komen di bawah, jadi kalau kalian mau misalnya skip dari topik satu ke topik yang lain, gak apa-apa, langsung di klik aja, karena aku pengen video ini tuh bener-bener bantu kalian. Jadi biar gak lama-lama lagi, kita langsung aja yuk guys mulai videonya. Dan pertama, kenapa sih pilih Taiwan, kenapa kok gak pilih ke China gitu? Ini bener-bener based on personal preference ya guys ya. Aku dulu tuh pilih ke Taiwan, karena sebelumnya aku tuh pas itu jalan-jalan ke Taiwan sama cowokku. Dan aku merasa orang-orang di sana tuh bener-bener friendly, sopan, dan aku tuh merasa ter-welcome gitu guys di sana. Yang kedua itu mungkin juga karena cuaca ya guys ya, karena sebelumnya itu aku juga pernah ke China, ke yang bagian utara, ke bagian Beijing sama Shanghai gitu. Pas itu tuh pas bulan April, jadi itu juga bukan pas winter. Tapi aku merasa itu tuh dingin banget, dan mungkin karena bagian sana tuh kering, jadi kulitku tuh kayak kering, gatel-gatel gitu guys. Jadi aku merasa aku tuh gak bisa, gak bisa tinggal di cuaca yang kering dan dingin gitu. Di Taiwan sebenernya juga ada musim winter sih, musim dingin, tapi dinginnya itu gak se-extrem yang kayak di Shanghai atau China, Shanghai atau Beijing gitu. Oke, pertanyaan kedua adalah gimana caranya pilih sekolah di Taiwan? Ini juga balik lagi ke personal preference. Aku juga bakal kasih linknya di bawah, ada banyak banget list sekolah bahasa di Taiwan, kalian bisa langsung ke link itu aja. Tapi menurut aku, kalian mungkin harus tau prioritas kalian di mana ya guys ya. Mungkin dari lokasi sekolah itu, dari bangunan sekolah itu, dari rekomendasi teman-teman kalian, kalau kalian misalnya udah ada teman-teman atau mungkin ada keluarga di sana, kalian bisa tanya-tanya aja sekolahnya itu gimana sih? Yang menurutku paling penting adalah harga sekolah. Mungkin emang cuma sekolah bahasa aja ya guys ya, tapi dari sekolah satu ke sekolah lain itu beda-beda. Dan ada beberapa sekolah itu yang lumayan banyak juga bedanya gitu. Kalau aku waktu itu pilih NTNU atau National Taiwan Normal University atau yang namanya Suta. Oke, aku pilih itu karena pertama adalah lokasi. Lokasi dari sekolahku yang NTNU itu bener-bener dia di tengah-tengah kota. Sebelum aku pilih NTNU, aku tuh juga ada consider beberapa sekolah lain yang aku juga ada taruh di blog aku. Kayaknya ada tiga sekolah lain yang aku juga consider. Kalian bisa langsung baca aja ya di blog aku, karena kalau aku bandingin di sini semuanya, jadi videonya panjang banget. Tapi anyway, NTNU itu aku juga berdasarkan dari French Recommendation. Aku juga kebetulan ada teman di sana, dan dia juga lulusan dari NTNU. Jadi dia ngomong katanya NTNU atau Suta ini sekolah bahasa paling terkenal di Taipei. Jadi aku akhirnya pilih sekolah di Suta. Mungkin sebelum kalian pilih mau sekolah di mana, kalian boleh pilih kotanya dulu aja ya. Kalau dulu aku pilih kota Taipei, Taipei itu kayak ibu kotanya Taiwan, jadi otomatis kotanya lebih rame. Kota metropolitan juga, dan otomatis biaya hidup di sana lebih mahal. Oke, yang pertanyaan ketiga adalah banyak banget yang tanya, apakah ada beasiswa di sana? Jawabannya adalah yes, ada guys. Namanya HES atau Hawaii Enrichment Scholarship. Aku nggak bisa sharing banyak soal ini, karena waktu itu aku juga nggak dapet atau nggak ambil beasiswanya, karena waktu registrasi mereka, sama pas aku mau intake itu nggak cocok gitu, nggak tepat. Untuk lebih update-nya, mungkin kalian bisa cek langsung aja ya di link di bawah. Tapi seinget aku, kita itu cuma bisa apply scholarship pas bulan Januari sampai Maret. Oke, Januari sampai Maret aja. Abis itu, bulan Mei, kalian barusan dikasih tahu kalau kalian itu keterima atau nggak. Kalau misalnya kalian keterima, bulan September itu kalian barusan bisa masuk intake-nya. Sedangkan waktu itu, aku tuh ambil intake yang bulan Januari atau Februari gitu, aku nggak ingat. Oke, yang keempat, gimana cara daftar sekolah tanpa agent? Karena guys, disini tuh aku lumayan shock sih. Karena pas aku daftar sekolah, itu kan aku semuanya sendiri ya bener-bener self-service. Tapi pas aku di sana, ternyata aku tuh juga banyak ketemu orang-orang, orang-orang Jakarta sih. Terutama, mereka itu dibantu sama satu agent yang mungkin udah terkenal ya di Jakarta, yang namanya. Tapi aku tuh shocknya, agent ini tuh ngecas mereka sekian juta, cuma buat bantuin kalian itu daftar sekolah. Dimana aku tuh bener-bener, menurutku tuh gampang banget gitu. Guys, jadi mungkin kalian boleh lebih jelasnya juga lihat di blog aku. Karena di blog aku ada kasih step-stepnya, satu persatu, dan aku juga ada kasih screenshotnya. Dan juga mungkin step-step setiap sekolah itu beda-beda. Jadi yang aku ceritain ini, pengalaman aku daftar di NTNU ya. Tapi menurut aku, hampir semua sekolah harusnya sama ya guys ya. Seingat aku, itu cuma ada tiga dokumen yang kalian perluin. Yang pertama adalah copy passport kalian. Kedua adalah ijazah kalian. Kalau misalnya itu masih di bahasa Indonesia, itu harus di-translate dulu ke bahasa Inggris. Bahasanya itu minimal SMA. Yang ketiga adalah buku tabungan. Tiga bulan terakhir minimal 35 juta. Tapi kalau visa sih mungkin minimalnya 50 juta. Karena 50 juta ini juga minimal amount buat kalian buat visa. Yang nanti aku bakal ngomong di poin kelima. Setelah kalian upload semuanya, itu prosesnya sih cepet banget ya. Kalau dulu aku tuh selama dua atau tiga hari kerja, mereka tuh langsung bales aku. Sama dikasih admission letter yang kayak gini. Ini via email. Tapi mereka itu juga bakal kirim admission letter ini via post. Karena original admission letter ini atau surat penerimaan kamu ini bakal diperluin buat kamu bikin visa nanti untuk visa student di Taiwan. Mungkin yang agak lama itu proses pengirimannya ya. Karena mereka tuh bener-bener dikirim post langsung dari Taiwan ke Indonesia. Waktu itu sih aku terima kayaknya hampir satu bulanan gitu guys. Oke, pertanyaan kelima adalah gimana sih caranya apply visa? Setelah kalian dapet yang tadi aku bilang, admission letter itu, kalian udah dapet originalnya, itu kalian terus bisa apply visa di Teto. Teto itu kantor embasinya Taiwan. Setelah aku Teto itu cuma ada di Jakarta dan Surabaya ya. Nggak tahu ya kalau misalnya ada di kota lain, tapi pas itu aku buatnya tuh di Surabaya. Dan aku juga bakal kasih taruh di sini. Ini syarat-syarat untuk bikin visa sekolah bahasa ya guys ya. Sekolah bahasa di Taiwan. Nah, kalau kalian lihat di poin ini, kalian lihat kalau di sini ada minimum 50 juta di 6 bulan terakhir. Makanya yang tadi aku bilang, walaupun di sekolahnya minta 35 juta atau 2.500 USD, aku saranin kalian buat isi 50 juta di buku tabungan kalian selama 6 bulan terakhir. Waktu itu sih aku pakai nama aku sendiri, tapi aku juga ada beberapa teman aku, yang dia itu pakai buku tabungan orang tua. Nggak ribet juga sih. Kayaknya kalian cuma harus minta kayak surat keterangan menandakan bahwa orang tua kalian bakal men-sponsor kalian untuk sekolah di Taiwan. Sebenernya itu aja sih guys untuk visa. Visanya juga menurutku lumayan cepat. Waktu itu aku kayaknya seminggu gitu, terus udah langsung di-telpon, disuruh ngambil visanya. Dan waktu itu aku juga nggak pakai wawancara, tapi ada beberapa orang juga yang waktu itu dipanggil wawancara. Aku nggak tahu gimana mereka pilihnya, mungkin random aja kalian. Nah setelah kalian dapet visa itu, kalian boleh langsung masuk lagi ke NTNU punya website, terus kalian boleh bayar uang sekolahnya di situ. Jadi jangan khawatir, kalian itu harus bayar uang sekolahnya pas kalian udah dapet visanya. Just in case ya guys ya, visa kalian ditolak, atau mungkin kalian ada apa-apa, itu kalian kayak nggak hilang gitu uang sekolahnya. Tapi mungkin uang visanya tetap nggak bisa balik ya guys ya. Fuck.